Salah dari kasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita memperingati akan hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita kerap kali belum menghayati, belum menikmati bagaimana pengorbanan Allah kepada kita. Kerap kali kita hanya merayakan-merayakan menjadi suatu pesta. Kekristenan ini sudah dibuat sedemikian rupa sehingga terbuai oleh keadaan-keadaan yang sebetulnya kita ini tidak mengerti apa sebetulnya Natal itu. Kalau kita menjadi orang Kristen saudara, kita harus mulai menghayati sebetulnya apa yang dilakukan oleh Allah kepada kita. Dan apa yang harus kita bayar untuk itu juga. Sebab segala sesuatu kita harus berani bayar harganya. Allah sudah membayar lebih dahulu untuk saudara dan apa yang saudara bayar untuk dia. Kita belajar firman Tuhan pada malam hari ini supaya kita dapat benar-benar menghayati apa yang Allah lakukan kepada kita. Kita buka di dalam Lukas Fatsal yang pertama, Lukas Fatsal yang pertama, ayat yang ke-26 atau kita mulai dengan ini, kita kerap kali sudah apal bahkan cerita-cerita Natal. Tapi kita malam hari ini, kita kembali untuk menghayati bersama-sama. Sat Lukas Fatsal pertama, ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh melekat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nasaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika melekat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, Lalu ia bertanya di dalam hatinya, Apakah arti salam itu? Kata melekat itu kepadanya, Jangan takut, hai Maria, Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung, Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar, Dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya, Tahta Daud, Bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub, Sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada melekat itu, Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab melekat itu kepadanya, Roh kudus akan turun atasmu, Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu, Akan disebut kudus anak Allah. Lalu, Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya, Dan inilah bulan yang keenam bagi dia, Yang disebut mandul itu, Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu melekat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Kalau kita membaca ini, Kelihatannya, Jalannya itu smooth, Jalannya itu lancar, Jalannya itu enak. Karena apa? Karena yang dikatakan, Dan yang ditemui oleh melekat Jibrail ini adalah Maria. Seandainya, Malaikat Jibrail ini, Menemui saudara, Di sini, Saudara menja orang gadis, Yang baru bertunangan. Atau, Ibu-ibu yang punya anak, Bapak-bapak yang punya anak, Gadis seperti Maria, Gabriel datang, Dan memberitahukan perkara ini, Kira-kira saudara bisa terima enggak? Tonanganmu, Bunting, Engkau tidak pernah jamah dia, Tahu-tahu, Perutnya, Besar, Anakmu berkata, Aku mengandung roh kudus. Kira-kira bapak-bapaknya bisa terima enggak saudara? Hah? Loh? Ini jujur saja, Bisa terima enggak? Enggak. Tapi kenapa saudara sekarang bisa menikmati, Hasil karya daripada Allah roh kudus ini melalui Maria? Karena apa? Karena saudara tidak menghayati. Saya pernah membayangkan perkara itu, Kalau aku punya tonangan, Lalu saya membaca ini, Sedang tonangan sama pacar saya, Saya bilang, Wah, Tahu-tahu dia bilang, Aku bunting. Saya pikir-pikir, Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, Waduh, Untung ya Tuhan, Aku enggak hidup zamanmu. Saudara kira hidup zaman Tuhan Yesus itu, Enak mana sama zaman sekarang? Enak zaman sekarang. Sebabnya apa? Zaman anugerah, Dan verman Tuhan, Sudah genat ditulis, Saudara tinggal metek buahnya. Kalau saudara yang menanam, Saudara jadi, Keluarga daripada Maria, Apa akibatnya saudara tahu? Zaman sekarang aja, Kalau ada, Zaman sekarang kalau ada perempuan bunting, Apa yang terjadi? Biasa. Loh, Zaman sekarang biasa enggak? Biasa. Banyak. Marianya. Tapi bukan dari roh kudus. Tapi dari Napsu laki-laki. Belum pernah terjadi. Dan apabila hal ini terjadi, Manusia tidak dapat menerima. Karena sampai zaman sekarang pun, Belum pernah ada. Bayi tabung ada? Ada. Tapi perempuan bunting sonder laki-laki? Tidak ada. Sonder benih laki-laki? Tidak ada. Ini loh saudara. Pada saat Maria menerima gitu, Dia merasa, Ini mana mungkin? Tapi saudara coba perhatikan. Allah pada waktu dia, Mengambil keputusan untuk memberikan anaknya yang tunggal, Dia sudah memperhitungkan masak-masak. Sudah-sudah tahu. Dan untuk pelaksanaan daripada firman dan rencana daripada Allah, Allah membutuhkan manusia sebagai alat. Maka firman Tuhan, Melalui Rasul Paulus berkata, Tidakkah engkau tahu bahwa engkau adalah teman sekerja Allah? Saudara dan saya adalah teman sekerja Allah. Allah mau melakukan rencananya, Melalui kehidupan kita sekalian, Saudara tahu. Tetapi tidak banyak orang yang mau dipilih seperti Maria. Karena apa? Karena harus membayar harganya. Pada waktu zaman Maria, Kalau peraturan orang Israel, Kalau ada seorang gadis, Berbuat jina, Artinya dia mengandung, Sonder ada laki-laki. Hukumnya adalah di lempari batu, Sampai mati. Hukumnya adalah dilempari batu, Sampai mati. Dan bagaimana perasaan Maria pada waktu dia ditemui oleh Gabriel? Lalu dikatakan, Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Menyertai engkau. Waduh! Kira-kira kalau ada gadis disini dikatakan, Salam engkau yang dikaruniai Tuhan, Lalu kamu akan bunting, Bingung. Lebih baik saudara bilang apa? Sudah-sudah, Tidak usah dikaruniai, Tidak apa-apa. Aksal, Selamat! Saudara bisa menikmati sekarang Natal, Saudara bisa menikmati sekarang adalah anugerah Allah, Zaman anugerah. Karena apa? Saudara tidak menghayati, Bagaimana mahal membayarnya. Dan bayaran daripada Maria ini saudara tahu, Allah sudah memilih Maria sanggup. Demikian juga kalau saudara dan saya dipilih, Allah sudah menilai, Bahwa engkau sanggup untuk membayar harganya. Berani enggak bayar harganya? Enggak ada yang nyawet lah. Ayo, enggak berani. Kenapa? Contohnya saja, Kalau saudara punya anak-anak yang pinter, Bintang kelas terus. Lalu setelah dia cinta Tuhan, Dia bilang gini, Pak, Aku tak sekolah teologi ya, Pak. Saudara kira-kira bilang apa? Apa? Sekolah pendeta, Jadi pendeta. Makan apa? Kalau dia bilang, Sekolah dokter, Sekolah ensinyir, Cari sarjana. Saudara bilang apa? Iya, Begitu. Tapi kalau sekolah pendeta, Mau jadi pengijil, Makan apa? Nanti kalau sekolah sudah, Cari sekolah enggak, Enggak diterima, Jadi hamba Tuhan. Loh, Ini jujur. Kerap kali saudara begitu enggak? Yang terbaik untuk saya sendiri, Yang sudah bodolan untuk Tuhan. Saudara ikut Tuhan, Pada waktu saudara diberkati kaya raya, Atau sedang bangkrut. Saudara ikut Tuhan, Pada waktu sedang, Sudah loyo, Sakit-sakitan, Dokter bilang, Tidak ada harapan. Cari Tuhan enggak? Hah? Iya loh. Waktu diberkati, Waktu masih gagah-gagah. Cari Tuhan enggak? Tuhan mau dikasihin yang apa? Barang rosokan. Untungnya Tuhan tulu, Rendah hati. Rosokan-rosokan lumayan. Kalau Tuhan itu udah rendah hati, Saudara itu sudah penghuni, Talon penghuni neraka. Saudara tahu? Kenapa dia berkata, Aku datang mencari orang berdosa. Jadi dosanya kaya bobroi kaya apa, Tuhan mau. Karena memang misi dia. Dan dia mengatakan, Tabib itu mencari orang yang sakit. Jadi pantesan yang sakit-sakit datang ke Tuhan itu, Diterima? Diterima. Jangan khawatir. Tapi kalau saudara dipilih, Semasa saudara dalam keadaan yang penuh dengan keberkatan dan kesehatan, Allah punya rencana. Maria dipilih Tuhan. Ibu ini, Ini orang sehat atau orang yang enggak sehat? Orang yang sehat. Maria dipilih di antara seluruh wanita di Israel, Saudara tahu. Dan satu-satunya yang Allah pilih, Maria. Pasti ini luar biasa hidupnya. Penuh di dalam kesucian, Penuh di dalam kesehatan, Dan penuh di dalam apa? Kemurnian hidup. Maka pada waktu dia ditemui oleh Gabriel, Dia langsung dapat menjawab apa? Bagaimana mungkin aku terjadi karena belum mengenal laki-laki. Itu manusia biasa, Saudara. Tetapi setelah Gabriel mengatakan, Allah yang akan melakukan segala perkara, Dan tidak ada barang yang mustahil bagi Allah. Lalu dia berkata apa? Aku hamba Allah. Jadilah seperti yang engkau kehendaki. Bayar harganya seperti ini yang Allah mau. Membayar harganya seperti ini yang Allah kehendaki. Dan Allah sudah melihat, Kalau saudara dan saya dipilih, Allah punya rencana yang indah di dalam kehidupan. Ucapkan syukur, Dan engkau tidak usah takut. Kita akan melihat bagaimana Maria mengambil satu harganya yang terlalu mahal, Tetapi untuk dia itu murah. Karena apa? Karena Allah sudah tahu dan mengukur semuanya itu dia sanggup melakukan. Pada waktu Yusuf, Dia mendengar, Dia mengerti apa yang dikatakan oleh Maria, Apa yang langkah yang diambil Yusuf. Di dalam Matius Fatsal yang pertama saya bacakan. 18 Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, Ternyata ia mengandung dari roh kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yusuf sebagai seorang calon suami. Dan dia pada waktu tahu Maria mengandung perutnya tambah lama, Tambah gede, Ditanya, Loh, kamu perutmu kenapa? Kalau zaman sekarang bilang, Kanker. Tapi Maria terus terang, Aku mengandung. Yusuf kagetnya kayak si Sambar Halilintar. Ngandung? Nah aku kan dapat bekas. Langsung pikirannya orang laki kan begitu dah. Aku kan dapat bekas. Tapi dia orang yang tulus hati. Dia berkata, Lebih baik tak tinggalkan pelan-pelan, Lalu minggat. Zaman sekarang banyak gitu enggak? Hah? Banyak. Banyak Yusuf-Yusuf gini. Tapi zaman sekarang, Yusuf sekarang itu bukan Yusuf dulu. Yusuf dulu itu tuh. Yusuf sekarang itu culas. Dia sendiri yang berbuat, Malah ditinggal lari. Itu zaman sekarang, Ya toh? Zaman dulu enggak. Allah tidak memilih orang begitu, Saudara. Karena apa? Karena Allah tahu, Rencana Allah luar biasa. Maria mengambil langkah apa? Dia ambil resiko, Untuk diceraikan oleh Yusuf. Dia ambil resiko untuk dia ditinggalkan. Dia ambil resiko untuk dia diracam. Menjadi dia anggap perempuan jalang. Dia ambil resiko dengan hidup masa depannya hancur, Saudara tahu. Seorang yang sudah dipilih Tuhan, Dia harus sanggup bayar harganya, Saudara. Tetapi kalau Maria sudah membayar harganya, Apakah dia ditinggalkan oleh Tuhan? Tidak mungkin. Kenapa? Sebab di dalam Maria, Ada Yesus, Allah sendiri, Yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Mengapa saudara menjadi orang Kristen jatuh bangun, Jatuh bangun? Mengapa kau menjadi orang Kristen tidak pernah naik terus Dan terpelihara hidupmu? Karena kau tidak menyadari Bahwa di dalammu ada Yesus. Kerap kali saya katakan, Tuhan aku mengucap syukur, Kalau aku hidup zaman sekarang. Kalau aku hidup zamanmu Tuhan, Aku belum tentu dapat menjadi muridmu. Mengapa? Sebab pikiran kita ini yang selalu menilai. Zaman sekarang saja, Kalau kita lihat ada hamba Tuhan dipakai luar biasa, Pikiran kita menilai, Masa iya? Masa iya? Masa iya? Apalagi zaman dahulu. Tetapi Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah sudah tahu, Mana yang kau mampu, Mana yang tidak mampu. Dan kita harus tahu saudara, Kalau saudara dan saya ada roh ol kudus, Ada Yesus di dalam diri kita, Tidak usah takut bayar harganya, Dan selalu Yesus menuntut. Berani tidak kamu bayar harganya? Mati untuk aku. Tapi kita tidak usah takut. Apa yang saya alami berkali-kali? Justru Yesus ini luar biasa. Dan belajar daripada apa yang dialami oleh murid-murid dan Maria dan Yusuf. Kalau kita berani bayar harganya, Allah mengembalikan berlipat kali danda. Luar biasa. Karena Yesus sudah berkata, Barang siapa sayang nyawanya, Dia akan kehilangan nyawa. Tapi siapa yang tidak sayang nyawanya karena aku, Ya justru mendapatkan nyawa. Tapi kerap kali kita sudah tahu firman, Tetapi kalau ngalami, Tidak berani. Saudara coba perhatikan. Kalau anakmu sakit. Anakmu sakit, 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 sampai luar biasa sakitnya. Lalu sampai dokter mengatakan, Ini anak tidak ada harapannya. Kira-kira kalau saudara ditanya, Dokter, seandainya jantungku dikasih dia. Dia bisa hidup. Saudara rela tidak memberikan jantungmu? Apalagi ibunya kalau sudah mulai, Sudah ada umur. Ya daripada dia yang mati lebih baik aku, Wung aku sudah tua. Eh jantungku saya kasih. Mak-mak ini kalau kira-kira cucu, Jantungnya koklok terus, Jantungnya maknya saya ditempel. Oke, rela tidak maknya ini? Rela atau? Rela saudara tahu. Karena berkara cintanya. Bagaimana perasaan Allah pada waktu dia merencanakan untuk memberikan puteranya yang tunggal. Ya sudah Allah ini maha tahu. Dia melihat rencananya. Dia melihat anaknya nanti diapakan. Anaknya disengsarakan. Anaknya harus menanggung derita. Dia harus ditelanjangi. Dia harus dihina. Dia harus dicemoh sampai seperti itu. Bagaimana? Allah lihat karena cintanya kepada saudara dan saya. Dia korbankan anaknya. Karena apa? Karena dia merindukan keluarganya kembali. Adam dan Hawa jatuh dosa. Dia mau kembalikan keturunan Adam dan Hawa. Maka saudara harus perhatikan. Saudara dan saya adalah orang yang bahagia. Karena Allah membuat dunia ini. Allah berkata kepada Adam. Adam kuasai dunia. Dan aku membuat ini untuk engkau. Dan nikmati. Dan manusia belum menikmati dunia ini. Karena manusia jatuh dalam dosa. Dan kuasa diambil setan. Yesus Kristus datang untuk mengambil kuasanya kembali. Mengembalikan status manusia di dalam kedudukan semula. Dan perhatikan. Kalau saudara belajar firman Tuhan. Dunia ini nanti akan digulung oleh Allah. Dan kita diberikan dunia baru. Allah akan membuat dunia lagi baru. Dan itu untuk saudara dan saya. Dan saudara akan menikmati. Seperti manusia yang permulaan Adam dan Hawa. Luar biasa. Karena setiap rencana dari peralatan. Mesti terjadi. Banyak orang Kristen berkata gini. Dah gak apa-apa. Di dunia sekarang kita nanti ke surga. Itu kata-kata surga. Adalah kata-kata kerajaan surga. Saudara dan saya nanti tinggal lagi di dunia yang baru. Bukan di surga. Tapi di dalam dunia baru. Dengan Allah seperti zaman Adam dan Hawa. Dari kita nanti kembali lagi punya dunia baru. Ya. Maka dari itu saudara. Engkau harus menyelidik firman Tuhan. Engkau harus belajar. Supaya apa? Supaya kehidupan kekerestanan kita. Jangan naik turun. Tapi naik terus. Sebab apa? Sebab saudara kalau nyanyi apa? Aku anak raja. Engkau anak raja. Ya toh? Tapi raja yang gak punya kemuliaan itu raja apa? Hah? Raja Gembel itu namanya. Mana gak punya mahkota. Gak ada kemuliaannya. Kenapa? Lah anak-anak raja kok. Gak punya kemuliaan. Padahal kemuliaan raja firman Tuhan berkata di dalam Amsal Suleman 25. Saya bacakan di dalam Amsal Suleman 25. Ayat yang kedua. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Kemuliaannya raja adalah menyelidiki sesuatu. Saudara harus punya kemuliaan menyelidiki firman Tuhan. Tapi saudara tidak pernah punya kemuliaan. Karena apa? Baca Alkitab males apalagi nyelidik. Maka dari itu saudara harus sadar. Di dalam dilimu Allah sudah menanamkan apa? Kemuliaan seorang anak raja. Karena kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja menyelidiki sesuatu. Untuk mendapatkan apa yang Allah rahasiakan. Yesus Kristus adalah rahasia Allah. Yang dunia ini menganggap kebodohan. Tetapi kalau saudara dan saya tahu. Yesus Kristus adalah rahasia Allah. Yang harus didapatkan oleh orang yang mau diselamatkan. Kehidupan kekristanaan adalah hidup yang nyata. Hidup penuh dengan puasa dan kemuliaan. Maka pada waktu Yusuf dia tahu bahwa Maria mengandung. Dia mau tinggalkan pelan-pelan. Yusuf orang yang tulus sate. Dan Maria sudah berani membayar harganya. Rela ditinggalkan untuk ambil risiko itu. Tapi apakah Allah membiarkan perkara itu terjadi? Apakah Allah tidak membela akan Maria yang berani membayar harganya. Dan merencana menurut mengenapkan rencana Allah. Maria dibela oleh Allah. Maria tidak pernah membela diri kepada Yusuf. Tapi Allah membela Maria. Pada malam itu ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu. Malekat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata. Yusuf anak Daud. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Allah membela Maria. Mengapa dia membela Maria? Saudara jangan salah mengerti. Kerap kali saudara kalau sudah dibela Allah. Saudara menjadi sombong. Karena apa? Karena merasa disayang Allah. Hati-hati. Maria dibela Allah bukan karena jasa Maria. Allah membela Maria. Karena di dalam Maria ada anak yang tunggal. Yesus Kristus. Saudara tahu. Siapa ibu bapak yang tidak membela anaknya? Betul tidak? Allah membela. Karena apa? Di dalam diri Maria ada Yesus. Saudara dan saya. Kalau saudara dan saya hidup berkenan kepada Allah. Di dalam saudara ada Allah. Roh Allah kudus Yesus Kristus juga. Dan engkau akan dibela oleh Allah. Tidak perlu takut. Tidak perlu khawatir. Karena Allah akan membela. Anaknya yang ada di dalam kita. Ini loh saudara. Kehidupan kekerasanan Allah penuh kuasa. Penuh kemuliaan. Karena apa? Karena Yesus. Raja di atas segala raja. Bersama dengan kami. Ini nih saudara. Berita Natal adalah membuat orang-orang itu harus sadar. Menghayati cintanya Allah. Dan menghayati adanya Yesus. Di dalam diri kita. Dan Allah akan beserta dengan kita. Karena namanya Immanuel. Allah beserta kita. Bukan karena engkau baik. Bukan karena engkau jujur. Bukan engkau tulus. Tetapi karena Yesus yang ada. Dia harus dibela oleh Allah Bapaknya. Kenapa? Karena di dalam Yohanes Fatsal yang ke-17. Mereka ini saja aku berdoa. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku. Oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau. Ya Bapak di dalam aku. Dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya. Bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka. Kemuliaan. Yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka. Engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu. Bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan bahwa engkau mengasihi mereka. Sama seperti engkau mengasihi aku. Kehidupan kekristenan saudara. Adalah menjadi satu kesatuan di dalam Allah. Di dalam Yesus Kristus. Dan dengan Yesus Kristus. Kita satu dengan Allah. Jadi orang Kristen. Kalau hidupnya penuh dengan ketakutan saudara. Itu bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen. Hidup penuh kekhawatiran. Itu bukan orang Kristen. Karena apa? Karena dia belum mengerti. Apa yang Allah janjikan kepada kita. Maka pada malam hari ini saudara harus hayati. Saudara baca. Saudara renungkan. Bagaimana Allah sangat mengasihi kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percayakan dia. Beroleh kehidupan yang kekal. Dan kehidupan kekristenan. Tidak hanya kekekalan itu nanti sekarang. Di dalam dunia sudah saudara pindah. Siapa yang percaya di dalam Yesus. Dia satu ciptaan yang baru. Dan yang lama sudah lenyap. Dia sudah pindah dari dalam dunia ini. Kedalam kerajaan surga. Kehidupan kita sudah di dalam suasana surga. Tapi banyak orang Kristen. Yang mukanya itu masih lonjong. Terus kayak apa-apa ya. Terus susah. Tapi sebetulnya kalau orang Kristen itu sudah menemukan Yesus. Saudara akan lihat. Dimana saja kita akan bertemu. Karena wajah orang Kristen mesti penuh dengan kecerahan. Tidak tahu. Saudara sebetulnya ke toko apa itu bisa lihat. Bisa ketemu. Pernah ada dua orang bertaruh. Aku pasti tahu kalau orang itu orang Kristen. Dia bilang, mana mungkin. Pasti. Ayo kita ke toko. Dua orang ini bertaruh. Kalau kalah, berapa kali? Orang lima? Oke. Orang lima sampai sepuluh. Oke. Kalah? Jajan ya. Jajan. Lalu dia jalan. Itu orang Kristen. Yang satu penasaran. Tanya. Maaf ya, Cik. Orang Kristen. Iya. Maaf. Satu nul. Lalu mulai lagi. Itu orang Kristen. Dia bilang, maaf ya kok. Kok orang Kristen? Iya. Dua nul. Lalu dia bertanya, apa rahasianya? Muka matanya ini lho. Mata yang penuh dengan sukacita. Kalau orang bukan Kristen, dia masih bingung. Tapi orang Kristen yang banyak juga masih murung terus. Masih susah terus. Saya itu sampai, kalau ketiap orang ketemu saya sampai bilang gini. Pak Yusa, aku lihat kamu kok bingung. Teman-teman saya, dokter-dokter juga bilang, kamu kok Cip, kamu kok lain sih Cip? Kenapa? Muka kamu kok seri-seri terus. Habar aja. Saya bilang. Amin. Oh, dia punya jaminan. Saya bilang. Jaminannya apa? Apa saja. Aku punya. Waduh, luar biasa. Iya. Coba. Kalau saudara itu, yang ditakuti itu apa biasanya? Sakit penyakit. Iya tau? Apalagi duit. Iya tau? Anakku nanti sekolahnya di mana? Nanti dimasuk mana? Sekolah susah. Keluar negeri devaluasi. Dulu dolarnya ceceng. Sekarang cenglak. Sebulan tidak cukup satu juta. Bingung tau? Tapi kalau jandinya saudara punya jaminan. Seorang yang sudah memberikan jaminan kepada saudara. Lalu saudara dikasih tau. Abang yang Allah pernah berikan perumpamaan kepada saya. Saya bertanya begini. Tuhan. Kenapa anakmu ini murung-murung semua sih? Saya bilang. Karena mereka belum mengenal. Aku Yusa. Padahal aku sangat mengasihi dia. Lalu di dalam pengasingan itu dia berkata pada saya begini. Coba Yusa. Dia pada waktu itu mengajar saya itu. Orang tidak percaya saudara. Pikirnya saya ini sendiri. Ngapain? Lalu bebel setidih sendiri. Tidak ada yang mengajari. Ngapain? Kayak orang gila. Saya bilang. Saya lebih baik sekolah Alkitab. Diajarin sama hamba-hamba Tuhan. Saya disuruh masuk ke rumah seorang diri. Tidak boleh ketemu siapa-siapa. Tidak boleh bicara sama istri, sama anak. Orang tua tidak boleh. Saudara tidak boleh. Tiga bulan sendirian. Bayangin. Sama Alkitab satu. Sama pen. Lalu setiap pagi jam tujuh Tuhan berkata. Sekolah. Jam tujuh sampai jam delapan malam. Tapi setiap tiga perempat jam istirahat lima belas menit. Rapi Tuhan. Lalu kalau saya sudah buka. Ini tidak mengerti Tuhan. Tuhan berbicara. Ini gini loh. Tuhan mengatakan satu perumpamaan salah satu. Kalau cerita semalam tidak habis. Salah satu saya bilang. Ini kenapa sih Tuhan? Orang Kristen kok bodoh? Saya ya bodoh dulu. Ya soalnya begini. Tuhan berkata. Ini loh lihat. Saya diberikan lihat. Saya ini kan raja di atas segala raja. Semua aku punya. Umpamakan saya ini direktur bank. Dan yang punya bank. Aku kaya raya. Aku jalan-jalan. Dia bilang. Jalan-jalan kemana? Ke desa. Lalu lihat orang-orang itu. Dia bilang. Waduh ada orang. Satu. Keluarganya miskin. Makannya itu cuma pas-pasan. Kadang-kadang makan. Kadang-kadang enggak. Lalu dia datang. Dia menamu di situ. Dia berkata. Kamu percaya. Kepada aku. Kalau aku orang kaya. Wah Bapak kelihatannya orang kaya. Ya. Aku punya segala-galanya. Lalu. Bapak ini berkata. Tolong dong Pak. Aku mau tolong kamu. Asal kamu percaya. Bahwa aku punya segala-galanya. Ya. Lalu dia buka cek. Saya tahu kamu menderita. Kamu. Saya berikan cek ini. Saya tanda tangan ini. Kamu beli rumah. Baru. Beli perabot baru. Beli pakaian baru. Dan uang lebihnya. Kamu bisa pakai. Sampai seumur hidupmu. Berapa turunan. Tidak habis. Kasih cek dia. Berapa ratus juta. Nah. Untuk di desa. Satu bulan paling-paling cuma. Lima ribu cukup. Ini ratusan juta. Wah. Biar lihat. Wah. Ini nol. Kok banyak ini. Dari mana Pak. Sudah jangan tanya-tanya. Kalau kamu tidak percaya. Bukti kan. Lalu tuan ini pulang. Dan cek ini di dalam kantong dia. Dia tidak percaya. Dia pergi ke bank. Di mana Pak. Di kota. Kamu pergi ke kota. Bank ini. Cari. Dia sampai di sana. Dia tak sodorkan ceknya. Pak. Tolong tanya. Cek ini berlaku. Tidak Pak. Ditukarkan uang. Yang jumlahnya sama. Oh berlaku. Sip. Ini yang punya. Mau tukar sekarang? Oh enggak Pak. Nanti dulu. Kenapa? Anu kok Pak. Ini wong anugerah kok Pak. Oh ya. Awas hati-hati. Kalau dicuri orang ya. Pulang dia. Wah mukanya bunder. Kalau sodara dapat cek seperti itu. Mukanya bunder enggak? Hah? Bunder. Coba kalau sodara dapat loteri. 200 juta saja. Mukanya bunder. Mesem-mesem sendiri. Meskipun enggak berani cerita. Karena Pak takut dimintai. Mesti mesem-mesem sendiri gitu. Sampai orang tanya. Kenapa sih kok mesem-mesem? Sip. Sampai di rumah. Bilang sama istrinya. Sama anak-anaknya orang desa ini. Sip. Jaminan. Pak tanya ke. Ada uangnya. Apa? Tukar topak. Supaya kita nikmati. Tidak usah lebih baik. Tidak kelihatan kaya. Nanti tidak. Cepat habis. Simpen dulu. Tidak butuh diambil. Orang desa. Tidak punya lemari besi. Lemarinya reot. Punyanya apa? Bambu. Ceknya ditaruh di bambu situ. Awas ya. Saya taruh di sini. Awasin. Pokoknya biar tidak disengaja. Tidak dikira orang. Jadi tidak diambil. Karena apa? Keliatannya tidak punya barang murah. Hidup dari hari ke hari. Tetap sengsara. Makanya pas-pasan anaknya gerutu. Pak. Bok ditukar isi pak. Menderita sekarang. Tidak apa-apa. Kalau butuh nanti. Kaya. Safe. Jaminan. Akhirnya orang tua ini sakit. Lalu sudah tidak bisa kerja. Makannya mulai reot-reot. Lalu dia bilang. Nak. Ambil-ambil nak. Aku sudah tidak bisa kerja. Ngasih makan kamu. Tidak bisa. Sudah ambil sana. Tukarkan. Cek. Uang itu. Tukarin di bank ini. Bawa sama anaknya. Wah anaknya senangnya luar biasa. Puji. Sampai di sana. Pak. Minta duit. Wah. Ini cek memang betul. Dari cek bar ini. Tapi tidak bisa. Kenapa? Tanda tangannya hilang. Dimakan kecoa. Ini tanda tangannya siapa ini? Lu yang punya bank kok Pak. Tapi hilang. Dimakan kecoa. Lubang-lubang. Tanda tangannya tidak laku. Tidak laku. Tidak laku. Orang ini dapat uang tidak? Tidak. Orang ini menderita. Sampai kepada kematian. Dan istri dan anak-anaknya. Dia menderita. Yesus berkata. Fermanku ini adalah cek surga yang aku sudah janjikan. Berikan kepada anak-anakku. Yang percaya kepadaku. Dan aku berjanji apabila mereka percaya. Jikalau engkau di dalam aku. Dan fermanku ini di dalam engkau. Minta apa saja aku berikan kepadamu. Tetapi anak-anakku tidak pernah mau menggunakan itu. Karena anak-anakku hanya memikirkan. Asalkan nanti kalau aku sakit. Kalau aku sudah kekurangan. Kalau aku sudah dalam keadaan miskin. Aku butuh itu cek. Ini seolah-olah tidak ada harganya Yusa. Dara tahu. Pada waktu itu saya berkata. Tuhan. Engkau demikian sayang kepada anakmu. Tetapi kami tidak memperhatikannya. Mengapa saya berani tinggalkan praktek. Tinggalkan kedudukan. Karena saya tahu janjinya. Ya dan amin. Dan dia tidak pernah bohong. Saudara. Dan dia membuktikan di dalam diriku. Apa yang difirmankan. Digenapi. Dia amat teliti luar biasa. Saudara tahu. Apa yang dia lakukan. Kepada Maria dan Yusuf. Setiap kejadian. Setiap yang akan terjadi. Dia lakukan. Saudara tahu. Aku tidak punya rumah. Dia berkata. Aku sudah sediakan rumah bagimu. Bahkan mobil pun. Mau ganti mobil pun. Warnanya diberitahu. Meraknya diberitahu. Bahkan semuanya diberitahu. Saudara tahu. Karena Pak. Firmannya sudah berkata. Roh Kudus yang aku berikan kepadamu. Dia akan menuntun kau dalam seluruh kebenaran. Dan dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Karena asalkan kau mau mempraktekan firman ini. Seandainya orang desa itu dia langsung berikan. Dia langsung tukarkan cek. Tuhan berkata. Dia segera beli rumah bisa. Perabotan baru bisa. Hidupnya berubah. Tetangganya akan bertanya. Kenapa hidupmu berubah? Ada seorang Tuhan yang memberikan kepada kami. Dia akan menjadi saksi di seluruh kampung. Seandainya anak-anak Tuhan mau mempraktekan firman Tuhan. Hidupnya dirubah. Mukanya bercahaya. Hatinya damai sejahtera. Tingkah lakunya berubah. Seluruh keluarganya melihat perubahan hidupnya. Dan dia menjadi saksi Yesus. Dan nama Bapakmu dimuliakan. Karena engkau percaya kepadaku. Tapi anak Tuhan tidak melakukan hal itu. Karena apa? Karena dia tidak menyadari. Berapa harga Alkitab yang aku sudah berikan kepada dia. Malam hari ini saudara. Engkau dan saya memperingati Natal. Allah sudah memberikan anaknya. Dia mengorbankan segala galanya. Dan apabila anak itu di dalam engkau. Dan engkau peliharakan. Engkau muliakan. Engkau besarkan. Dan engkau hidup di dalam dia. Allah akan menjadi pembela-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan pada malam hari ini. Engkau lihat anak-anakmu satu demi satu. Mereka sudah mendengar akan firmanmu. Di dalam memperingati Natal ini. Mereka sadar bahwa engkau sudah mengorbankan anakmu yang tunggal Yesus. Tuhan. Engkau meninggalkan segala galanya. Dan engkau mau untuk terjun ke dalam dunia. Untuk menebus kami. Besar pengorbananmu Yesus. Tetapi kami kerap kali tidak menyadari hal itu. Kami tidak menghormati engkau. Kami menganggap engkau ringan. Allah ampuni kami. Padahal firmanmu sudah menjadi jaminan untuk kami. Oh Yesus. Kalau pada malam hari ini saudara. Engkau membaharui hidupmu. Kau menyadari akan pengorbanan Allahmu. Katakan. Katakan kepada dia. Dia sanggup melakukan segala perkara untuk engkau. Kenapa hidupmu penuh dengan kebimbangan keraguan. Kenapa engkau takut. Gibril pada waktu datang dia berkata kepada Maria. Jangan takut. Malam hari ini juga. Firman Tuhan menjadi jaminan buat kita. Jangan takut. Karena engkau yang sudah mendapat kasih karunia Allah. Di dalammu ada suatu roh ol kudus. Lain daripada rohmu yang lama. Engkau sudah menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih. Terima kasih.